Wah bahaya ini Mas Yayang, ini bahaya Nanti orang ngira saya mata duitan dong Mas Gak apa-apa Gak apa-apa Orang menglihat kita, mengira kita mata duitan, gak apa-apa Yang penting, satu, kita tidak merugikan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba kembali bersama saya Yayang Baik, hari ini saya akan membahas bagaimana sih Mas Untuk menyikapi uang Bagaimana memandang uang, menyikapi uang Sehingga diri kita ini bisa menjadi magnet uang Yang benar-benar bisa narik uang Yang benar-benar bisa mendatangkan rezeki yang lebih kepada diri kita ini Mencapai rezeki-rezeki besar dari hal yang tidak kita duga Bagaimana menyikapi uang Nah ini tidak semua orang paham Dan banyak yang keliru menyikapi uang Sehingga uang itu gak nyampe-nyampe ke dia Kita akan bahas ya Insya Allah di video singkat ini Saya akan bahas di video ini Hari ini saya akan pakai bahasa saya dan kamu aja ya Kamu gitu ya Jadi biar kita tuh agak lebih dekat dan kita bisa awet muda gitu lah Bagi kalian yang baru datang, kamu bisa tulisin komentar ya Komentar apapun di bawah Tulis harapan kalian, tulis doa kalian di bawah ini Di komentar agar di aminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini Alhamdulillah ya Berkat support kalian, berkat support teman-teman Channel ini tumbuh kembang gitu ya Yang dari awalnya saya gak ngerti Apakah teman-teman suka dengan materi-materi yang saya bawakan Ternyata banyak yang suka gitu Alhamdulillahirrahim Silahkan tuliskan doa di bawah Dan by the way, selalu saya ingatkan di setiap video Bahwa saya sudah bikin channel telegram ofisial ya Yang Sundawa Kalian bisa join linknya di deskripsi Dimana nanti kalian bisa ngobrol langsung dengan saya Berinteraksi langsung bersama saya Gitu ya Linknya ada di deskripsi ini Gratis ya Gratis 100% Langsung ke materinya Ya Kamu pengen gak uang itu dateng ke kamu terus gitu ya Didatangi duit Dari segala macam penjuru Tak terduga dan sebagainya Banyak kisah-kisah saya yang saya share disini Dan kamu bisa nonton satu persatu video saya Ada lebih dari 600 video Nah Kalau Kamu ingin punya uang yang banyak Ini mindset yang pertama adalah Kamu harus suka sama uang Kamu harus suka sama duit dulu Ini yang pertama Ini sepele tapi gak gampang Ya Banyak orang yang menutup paradigmanya Atau ke paradigma kuno pikirannya Ngapain gitu ya Punya uang banyak-banyak Uang segini aja udah cukup Untuk makan aja udah cukup Dan sebagainya udah cukup Ya berarti ya sudah Gitu ya Maka tidak Tidak akan ditambah Seperti air terjun Atau air bah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Ya itu permintaan kita Kita pinginnya cuma segitu Gitu ya Nah Kalau kita besarkan niat kita Kamu besarkan nih niatmu Aku punya banyak uang mas Pengen punya banyak banget duit gitu ya Nominalnya misalkan 10 miliar gitu ya Untuk apa Saya mau bikin tempat ibadah mas Saya mau bikin panti asuan Saya mau bikin panti jompo Aku mau bikin Acara-acara sosial mas Aku pingin banyak Bantu orang Aku pingin bikin perusahaan yang gede banget Sehingga ada ribuan karyawan Nah kalau niatnya sebesar itu Mohon maaf nih Mohon maaf banget nih Coba kamu pikirin Kira-kira rezekinya lebar gak Rezekinya besar gak Kalau niatnya aja udah sebesar itu Insya Allah Allah akan memudahkan Kalau kamu cuma mikirkan Untuk perut kamu sendiri Untuk dirimu sendiri Ya Allah akan cukupkan rezekinya Untuk kamu sendiri Makanya kalau orang menikah Ya Udahlah nikah aja Nanti akan ada rezekinya kok Biasanya kan kayak gitu nih Kita dengernya Ternyata bener Ketika menikah Ternyata rezekinya berlimpah nih Datang aja rezeki Yang dari awalnya Misalkan mohon maaf nih Guru honorer ya Misalkan ya Setelah menikah Eh ada sampingan Ada bisnis yang lain Jualan silok Jualan sosis Di depan rumah Jualan jus gitu ya Alhamdulillah ada pemasukan yang lain Setelah itu Sama Allah Dititipkan anak Kita dikaruniai anak Nah logikanya gitu ya Uang ini hanya cukup berdua Saya sama istri misalkan Ternyata ada anak Nah nanti uangnya dari mana Ya Allah tetap kasih lagi rejeki Anaknya Ada rezekinya sendiri Akhirnya rezekinya nambah lagi Nah setelah itu Anda mulai nih Kamu mulai Punya bisnis Bisnismu tambah besar Bisnismu punya karyawan Ada karyawan satu Ada karyawan dua gitu ya Bantu bisnis kamu Bantu usaha kamu Ada gak rezekinya? Ada Rezekinya ada terus Itu sepele Tapi penting banget Yaitu niat Niatmu itu sebesar apa? Kemauanmu sebesar apa? Niat dulu nih Dari awal niat dulu Karena kalau kita sudah berniat Insya Allah itu jadi ibadah buat kita Yang kedua Adalah mengubah cara pandang kita Melihat duit Kita itu harus sensitif Kalau melihat duit Kita harus peka Gitu ya Jadi Kalau kalian kepingin duitnya banyak Deket-deket lah dengan orang Yang suka ngomongin duit Paham? Nah Oke Kalau temen-temen tongkrongan kita Temen-temen ngerumpi kita Temen-temen nongkrong kita Itu ngomonginnya gitu-gitu doang nih Gak ngomongin tentang duit dan sebagainya Mohon maaf nih Kira-kira duitmu nambah gak? Enggak Pengetahuan tentang duit pun juga gak nambah Coba kamu cari temen Yang dia punya usaha Contohnya nih Usaha kambing Usaha Kelapa Usaha apa gitu Usaha bikin kue dan sebagainya Kamu kesana deh Coba kamu tanya-tanya Iseng aja ngobrolin tentang Eh kamu itu gimana tau dulu itu Waktu awal Kamu usaha kue ini gimana? Eh bro Kamu kok usaha kambing? Apa sih? Kok bisa sih kamu punya ide Apa? Jual beli kambing? Terus misalkan kita ketemu Temen-temen yang lain Ya kita coba Bertanya dan mencoba Ngobrolin duit Ngobrolin tentang Fenomena nih Duit hari ini tuh gimana? Pemerintah tuh gimana nih? Uang itu gimana? Terus Ini ada sensasi Apa ini? Bisnis apa nih? Nah kalau kalian Itu ngobrolinnya tentang hal itu Ya Itu Bahkan temen-temen saya nih Mohon maaf nih Temen-temen saya itu Kalau udah ketemu saya Itu sudah tahu Apa yang diomongin Kalau ketemu sama Mas Yayang Ketemu sama Yayang Itu pasti ngomongin duit gitu loh Enggak mungkin enggak Enggak mungkin enggak Udah Selalu gitu Ketika ngomongin apa Hal sepele itu Kita coba bedah Peluangnya itu dimana Dapet duitnya Kira-kira bisa dari Sisi mana Cara promonya Kayaknya gimana Gimana sih Biar bisnis kecil ini Bisa tumbuh Itu yang diomongin itu Yang melulu Masalah duit Kira-kira Kalau yang diomongin itu Duit-duit-duit Uang-uang melulu Mohon maaf Rezekinya gimana Ngikut pak Rezekinya akan Ya kesitu Karena ucapan kita Adalah doa Kadang kita berimajinasi Sama temen kita nih Eh bro Seandainya nih Kalau kita mainin ini Kita usaha ini Kalau misalkan Ya Tahun depan Omset kita miliaran Gimana Wah Langsung kan Imajinasinya kan kesana Dan ingat Apa yang kita pikirkan Adalah doa Disitulah Allah Menunjukkan jalannya Ya Disitulah Allah Membantu kita Mungkin Allah Tidak langsung Tapi melalui Perantara-perantara Bisa temen terdekat kita Bahkan dari orang Yang baru kita kenal Itu kita bisa Dapat peluang Tergantung pintar-pintarnya Kita Kepekaan kita Terhadap duit Kalau kita Menutup kupingnya Kita tutup kuping kita Dari hal-hal Yang berkaitan Dengan duit Mohon maaf pak Informasi Tidak akan masuk Gitu loh Kalau kamu cari Peluang usaha Terus kamu Cuma bengong Bengong aja Di rumah Nonton TV Nonton acara Tidak jelas Kira-kira dapat ide Susah pak Kalau kamu Pengen ide Peluang usaha Kamu pengen Kita mau bikin Apa Ya Ya carilah Cari Gitu loh Cari Cari di Youtube Cari artikel Main ke rumah temen Silaturahmi Orang yang mencari Maka akan menemukan Kalau tidak pernah mencari Hanya keberuntungan yang bisa Menemukan Gitu loh Jadi Cari Dompetmu hilang Dicari ya HPmu hilang Kamu nyari gak Nyari Kalau kamu bengong Ngajak Kira-kira HPnya Dateng gak Bisa jadi Dateng Tapi peluangnya Sangat Kecil Ingat Kalau pengen Menemukan Ya carilah Ya Kamu pengen Punya duit banyak Yuk cari informasi Gimana caranya Dapet duit banyak Gitu Cari ke temen Bisnisnya sukses Ngobrol Gitu Kamu kok bisa ya Kayak wawancara Gitu loh Ya santai Ya kalau kesana Bawa martabak lah Bawa makanan Atau apa Untuk ngobrol Sama dia Ini keren Wah bahaya ini Mas sayang Ini bahaya Nanti orang ngira Saya mata duitan Dong mas Gak apa-apa Gak apa-apa Orang menglihat kita Mengira kita Mata duitan Gak apa-apa Yang penting Satu Kita tidak merugikan Orang lain Yang kedua Kita tidak Zolim Sama orang lain Yang ketiga Itu tadi Kita Ya abaikan lah Kata orang gitu ya Apaikan udah Yang penting Yang kita lakukan ini Tidak bertentangan Dengan syariah agama Tidak bertentangan Kita gak jualan Barang-barang yang dilarang agama Yang barang-barang haram Dan sebagainya Enggak gitu ya Gak apa-apa Orang bilang Mata duitan No problem ya Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ya Nah Menset tentang uang Dirubah Uang itu bermanfaat Ya Jangan sampai bilang Uang itu bahaya Enggak Uang itu bermanfaat Ya Kalau sedikit Bermanfaat Bagi anda sendiri Kalau uangnya banyak Bisa bermanfaat Bagi Banyak orang Bukankah Tugas kita Ya manusia terbaik Ini hadis ya Rasul bilang Manusia terbaik Adalah manusia yang Bermanfaat Bagi banyak Orang Kalau bermanfaat Bagi sendiri Terbaik gak Ya terbaik Untuk dirinya sendiri Untuk versinya sendiri Tapi kalau versi umum Manusia terbaik Adalah manusia yang Bermanfaat Bagi banyak orang Kalau pengen Bermanfaat Bagi banyak orang Duitnya mesti Banyak Ya Duitnya mesti banyak Pikirannya mesti luas Pengetahuannya mesti luas Relasinya mesti luas Oke ini cara pandang selanjutnya Cara pandang selanjutnya itu gini Yakinlah pada Rezeki itu Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cicak saja punya rezeki Ya Nyamuk terbang-terbang Dianya diem Gini Cicaknya datang Dilahap Hap Langsung Ditangkap Itu kalau cicaknya males Dia gak nangkap Makanya kan Hap Langsung Ditangkap Langsung Langsung Sambar peluangnya Dateng Langsung Diambil peluangnya Gitu ya Itu karena Udah peka Dan cicaknya lapar juga Jadi langsung ditangkap Gitu ya Kalau Satu minggu Ditangkap Gitu ya Gak jadi dapet makanan Seperti itu ya Yakin pada rezeki Cicak aja Yang diem aja Dapet Ular yang ada di lubang Ya Itu tetap dapet Kodok-kodok loncat dimakan Gitu ya Tetap dapet Itu hewan loh ya Kita manusia Sangat dijamin rezekinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cuman inget nih Ketika bagi-bagi rezeki Ini Allah ya Itu Allah tuh milih loh Allah milih yang bergerak Semakin kamu gerak Ya Semakin duitmu banyak Itu serumus gitu Dari aku ya Kalau kamu pengen duitmu banyak Gerak Oh Gerak Badanmu ini gerak Pikiranmu gerak Kamu nyari temen Nyari relasi Nyari network Nyari jaringan Duit banyak Tapi kok cuma diem aja Bengong gitu Gabut Scrolling-scrolling Instagram terus Lihat Apa Yang gak Gak jelas-jelas Gitu ya Bagaimana uangnya naik gitu Pengen naikin saldo rekening Malah naik emosi Gitu ya Lihat ini ada yang berantem Gitu kan Waduh Itu suka Orang-orang di Indonesia Itu seneng Waduh berantem nih Wah keren nih ya Nah gitu ya Bukan yang dicari Informasi tentang Tambah duit Tambah emosi Malah kita kan Lihat-lihat Seperti itu Boleh gak Ya boleh lah Teman ojo Sering-sering gitu ya Lihat Tontonan seperti itu Yakin Rezeki itu Dibagi Allah Dan kita harus yakin nih Allah akan bagi Ke orang yang suka gerak Jadi intinya Gerak aja Gerak Saja Entah Ya gerak tipis-tipis lah Aku bilang Gerak tipis-tipis dulu Ketika kamu mau peluang Baru digas Gitu ya Boleh Silahkan Yang penting Jangan diem Jangan meratapi nasib Ya Allah Kok rejekiku gini terus Dan sebagainya Ya sambil meratapi Gerak dong Gitu loh Makanya banyak orang Yang mohon maaf nih Banyak teman-teman Dari channel ini Punya masalah hutang Punya masalah amanah Yang belum terbayarkan Mengakibatkan Badannya loyo lemes Sehingga dia gak mau gerak Ya Kayaknya itu Saya doakan teman-teman Rejekinya Lancar Besar ya Hutang yang cepat lunas Karena kalau sudah lunas Nanti anda akan putih Bersih Seperti kertas kosong Ini loh Jadi kalau anda itu Amanahnya sudah lunas Ya Bayangkan diri anda Seperti kertas kosong Ini Amanahnya lunas Hutangnya lunas Itu seperti kertas kosong Ini Tak bernoda pak Kreativitas itu Keluar luar biasa Mengalir luar biasa Ide-ide keluar Pelong Oh enak Bangun tidur Seger Ya Saya doakan Anda akan mengalami hari itu Dan yakin ya Teman-teman Harus yakin Hutang saya pasti lunas Pasti lunas Kalau perlu saya jual Semua barang saya Pokoknya sembarang Sempenting hutangnya lunas Gitu ya Yang penting jadi Kertas putih ini dulu Ya Ini penting Netral dulu ya Biar netral dulu kehidupan kita Emosi kita jadi terkontrol Ide-idenya bisa Kembali lagi mengalir Ya Jangan takut jual aset ya Jangan takut jual apa Jual apa-jual Yang penting lunas Dulu Bismillah ya Insya Allah Allah ganti Dengan hal yang lebih besar Yang lebih mantep Untuk kehidupan Anda Jadi yakin tadi ya Yakin Ya Allah saya gerak Saya niatkan hari ini Saya gerak Untuk menjemput rezekimu Karena kan rezekinya sudah ada nih Jadi Cari rezeki itu salah Yang benar adalah Jemput rezeki Karena rezekinya sudah ada Tinggal dijemput Dengan bergerak Gerak pikirannya Gerak pengetahuannya Gerak badannya Ya Maksimalkan itu Niatkan ibadah Semoga menjadi Amal Untuk Anda semuanya Ini singkat ya Saya sharing-sharing aja Bagaimana sih Cara pandang uang Gitu ya Sehingga kita tuh Bukan negatif ke uang Tapi Super positif kepada uang Agar uang mendatangi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa follow media sosial saya Ada Instagram Ada Facebook di bawah ini Follow dong ya Biar lihat keseharian saya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ewan SDN Goodluck Salam Laris manis Laris manis Sampai jumpa di video selanjutnya